Lembaga Penyamin Simpanan atau LPS memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga penjaminan bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Keputusan ini diambil mempertimbangkan kondisi makroekonomi perbankan. LPS memberikan waktu bagi perbankan untuk menyesuaikan terhadap penurunan tingkat bunga penjaminan selain itu kebijakan tersebut merupakan bagian dari sinergi kebijakan antar otoritas yang sangat diperlukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purba Yayudisa Dewa, menyebutkan dengan demikian tingkat bunga penjaminan untuk rupiah pada Bank Umum masih diangka 4,5 persen. Sementara tingkat bunga penjaminan untuk rupiah pada Bank Perkreditan Rakyat sebesar 7 persen. Pertapan tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku mulai tanggal 30 Januari 2021 hingga 28 Mei 2021. Bunga simpanan diperkenalkan masih akan melanjutkan tren penurunan yang ditopang oleh kondisi lupitas internal bank yang kuat. Isi lain, LPS juga terus mencermati intensitas persaingan cukup kemasi simpanan yang cenderung menunjukkan penurunan. Kendati laju penurunannya belum cukup, belum maksimal, dan belum merata. Bunga bisa tetaplah bersama kami karena sesat lagi News Keren akan kembali dengan informasi bisnis dan pasar modal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.